Kembali lagi bersama saya di Band Review. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai salah satu band beraliran Electronic Core yang berasal dari Jepang. Band yang akan saya ulas dalam video kali ini adalah Band Cross Faith. Saya mengenal band ini sebenarnya sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 3-4 tahun lalu ketika saya masih kuliah, dan lagu-lagu dari Cross Faith ini memang sering menemani saya ketika saya sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah. Secara garis besar, Band Cross Faith ini terdiri dari 5 orang anggota, yakni Kentakoye sebagai vokalist utama, kemudian Kazuki Takemura sebagai gitarist, Terafumui Amano sebagai keyboardist, samples, dan juga programming, backing vokal juga, kemudian Tatsuya Amano sebagai drummer, dan juga Hiroki Ikegawa sebagai bassist. Sejauh ini Band Cross Faith ini sudah merilis 5 buah album, Album pertama mereka yang berjudul The Artificial Theory of the Dramatic Beauty, itu dirilis pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2011 mereka merilis The Dream and Space, tahun 2013 mereka merilis Epokalize, kemudian pada tahun 2015 mereka merilis Zeno, dan pada tahun 2018 mereka merilis X Machina. Dan di antara 5 album ini, album favorit saya adalah album ketiga mereka, yakni album Epokalize. Di album ini, album Epokalize ini menurut saya adalah ketika band Cross Faith ini berada di titik optimalnya, lagu-lagu mereka bisa dibilang cukup agresif, yang menurut saya sangat menyenangkan untuk didengarkan. Sekarang mari kita bicara soal musik rilisan mereka. Saya menemukan bahwa band ini sebenarnya mendapatkan sedikit banyak pengaruh dari salah satu band New Metal yang berasal dari Amerika Serikat, yakni band Slipknot. Saya sebenarnya sudah sempat membuat sebuah video yang mengulas mengenai band Slipknot ini, kalian bisa cek aja di video tersebut di kanal Youtube saya. Dan bagaimana saya tahu mengatakan bahwa band Cross Faith ini mendapatkan pengaruh dari Slipknot, itu salah satu hal yang paling mencolok itu adalah dari drummer-nya. Saya melihat gaya permainan sang drummer, yakni Tetsuya Amano, itu sangat terpengaruh dengan gaya permainan Joe Jordison. Dan saya juga mendengar, kalau saya dengarkan set drum-nya, tune drum-nya itu mirip sekali dengan tune drum yang dipakai oleh Slipknot. Dan dari tone gitar ini saya melihat bahwa cukup banyak kemiripan antara tone gitar yang digunakan pada Cross Faith dan juga di Slipknot, yang dipakai oleh Jim Drote sebagai gitaris di Slipknot. Namun demikian, yang membedakan antara Cross Faith dengan Slipknot ini adalah pengaruh elektroniknya. Dan Slipknot itu kan pengaruh elektroniknya tidak sebesar di Cross Faith sih, kalau saya dengarkan dan saya melihat bahwa pengaruh musik-musik elektronik dalam lagu-lagu dilisan dari Cross Faith ini cukup banyak. Dan ya, sehingga mereka bisa dibilang adalah salah satu band yang berada dalam elektronik core. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat, band ini sebenarnya ada di dalam satu genre dengan band IC Storps. Dan seperti banyak band cerdas asal Jepang lainnya, band Cross Faith ini menggunakan lirik-lirik berbahasa Inggris untuk lagu-lagu mereka. Sehingga, ya tak heran kalau misalnya band ini juga berhasil melakukan penetrasi di pasar interpersonal dengan cukup baik. Mereka berhasil mendapatkan pendengar global yang cukup banyak dari lagu-lagu mereka. Karena kalau misalnya mereka menulis pakai bahasa Inggris kan, berarti kan orang menjadi lebih mudah untuk relate dengan lagu-lagu mereka. Dan lagu favorit saya dari band Cross Faith ini adalah lagu mereka yang berjudul Countdown to Hell. Karena menurut saya ini, kalau misalnya kalian lihat secara lirik ini sangat penuh kemarahan sekali. Dan secara arnseman juga cukup agresif. Yang ya kalau misalnya setiap kali saya mendengar, rasanya kayak saya ingin ikut morshing gitu loh. Dan ya, saya akan merekomendasikan band ini jika kalian mencoba band-band beraliran keras. Kalian harus mencoba setidaknya untuk mendengarkan band ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup membantu, silahkan tekan tombol like, silahkan juga tekan tombol subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Karena saya mengaput video secara arnseman setiap minggunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.